DKI Basuki Tepurnama melaporkan Ahok ke Baras Krim Polri. Tuduhannya macam-macam, dari rencana penyuapan sampai belakangan ditambahkan tudingan pencemaran nama baik. Pihak DPRD DKI pun sudah menunjuk pengacara untuk melapor ke Baras Krim. Sosok advokat itu adalah Rajman Arif Nasution, pengacara yang mendadak laris karena mengawal Komjen Budi Gunawan, yang menang di praperadilan. Penghidaan kepada anggota DPRD, bahwa yang disampaikan Ahok Dainu Siluman RP 12,1 Ton dia bilang itu setelah pembahasan, kapan kita masukin? Terus DPRD kongkonya sama siapa nih? Kan barang itu sudah ada di Kemendagri. Nah ini ngaco, jelas lulung dalam jumpa pers di DPRD DKI, Jakarta, Selasa, 3 Maret 2015, silam. Selain lulung, hadir juga M. Taufik dan Rajman. Lulung menyampaikan, pihaknya melaporkan Ahok karena tidak pernah melakukan seperti yang ditudingkan. Pemalsuan APBD. Ahok juga sudah memalsukan dokumen negara, terang lulung. Namun Rajman belum juga melapor ke Baras Krim. Dia mengaku masih melakukan sejumlah koordinasi terkait surat kuasa. Di saat Rajman sibuk berkoordinasi, DPRD DKI malah yang lebih duluan dilaporkan ke polisi. Adalah LBH Pendidikan yang melaporkan oknum anggota DPRD yang mengumpat kasar saat mediasi dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tepurnamadi Kemendagri. Oknum anggota DPRD DKI itu adalah Prabowo Sunirman Bukti yang diajukan LBH Pendidikan adalah video rekaman mediasi yang telah dianalisis. Beberapa bagian dari video tersebut disoom dan diperlambat sehingga didapat sosok siapa oknum DPRD yang mengeluarkan umpatan kasar. Salah satu bagian yang ditunjukkan ke awak media adalah umpatan Gubernur Goblok. Bagian tersebut diulang beberapa kali dan disoom hingga terlihat oknum PS yang dimaksud mengucapkan umpatan dengan mikrofon yang menyala. Sementara itu Prabowo Sunirman mengaku melontarkan kata Goblok ke Ahok pada saat mediasi di Kemendagri. Namun dia membantah melontarkan kata-kata rasis. Saya tegaskan yang katakan Goblok itu saya. Sama sekali saya tidak katakan rasis soal Cina anjing itu, kata Prabowo.